ITERA akan menjadi pusat unggulan yang ada di Sumatera atau Center of Excellence di Sumatera. ITERA akan tumbuh menjadi kampus kebanggaan masyarakat Sumatera dan Indonesia tentunya. Kami juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di Debarah Channel. Kalau biasanya kita membahas tentang kampus-kampus. Nah, kali ini juga lagi priodenya mahasiswa mencari kampus-kampus baru. Nah, bagi yang sudah lulus SMPTN dan SBMPTN, selamat. Mungkin tinggal daftar ulang. Nah, tapi masih ada satu kesempatan lagi seleksi mahasiswa mandiri yang mungkin pendaftaran sudah selesai tinggal ujian. Nah, kali ini kita akan membahas kampus yang mungkin bisa dibilang kampus negeri yang baru di Indonesia. yakni Kampus Institut Teknologi Sumatera atau ITERA. Nah, kita tidak main-main ini langsung mengundang humas ITERA, Pak Rudiansah. Selamat sore, Pak Rudiansah. Selamat sore, Pak Denny. Iya, terima kasih sudah mau bergabung di Debarah Channel. Nah, kebetulan gini, tahun lalu saya sempat jalan-jalan ke ITERA. Sudah bikin konten juga tentang suasana di dalam. Cuma memang agak terbatas ya, karena waktu itu sudah COVID itu. Nah, satu yang pengen saya tahu, ini kan namanya kan Institut Teknologi Sumatera. Lokasinya Lampung. Nah, ini yang pengen saya tahu itu apa sejarahnya? Makanya namanya Sumatera, bukan Institut Teknologi Lampung gitu. Siap, terima kasih Pak Denny. Sudah diundang di Debarah Channel-nya ITERA. Salam kenal, saya Rudiansah, saya humas di Institut Teknologi Sumatera. Seperti yang tadi disampaikan, kenapa namanya tidak Institut Teknologi Lampung, walaupun posisinya, lokasinya ada di Lampung, karena ITERA adalah institut yang hadir untuk Sumatera. ITERA for Sumatera. Kami memiliki tagline ITERA for Sumatera. Sejarahnya, ITERA didirikan tahun 2014 berdasarkan peraturan presiden waktu itu nomor 124 tahun 2014 yang ditandatangani oleh presiden SBY saat itu. Jadi latar belakangnya kenapa ITERA dibangun adalah saat itu pemerintah menilai kebutuhan Institut Teknologi sangat besar. Sementara kampus Institut Teknologi yang ada di Indonesia hanya dua saat itu yang negeri. Ada Institut Teknologi Bandung, ITB, dan ITS, Institut Teknologi 10 November. Maka itu juga dua-duanya ada di Pulau Jawa semua ya Pak ya. Sementara kebutuhan tenaga engineer itu sangat banyak di seluruh provinsi di Indonesia. Untuk itu pemerintah mengusulkan adanya pendirian dua institut baru. Jadi ITERA itu punya kembaran Pak. ITERA punya saudara kembar itu ITK, Institut Teknologi Kalimantan. Di Kalimantan kami didirikan bersamaan. ITERA untuk memenuhi kebutuhan SDM di bidang teknik dan sains di wilayah barat di Sumatera. Kemudian kalau Institut Teknologi Kalimantan untuk wilayah Kalimantan atau Indonesia bagian timur. Jadi tujuannya ITERA untuk menghasilkan sumber daya manusia yang unggul di bidang sains dan teknologi di Sumatera. Makanya ITERA meskipun berada di Provinsi Lampung cuman menggunakan nama Institut Teknologi Sumatera. Jadi bukan hanya untuk Provinsi Lampung saja. ITERA memang hadir untuk Pulau Sumatera seperti itu. Itu sedikit gambaran sejarahnya. Jadi ITERA dengan adanya ITERA mungkin putra-putri daerah di Sumatera tidak perlu lagi harus bersaing untuk mendapatkan tempat kuliah di Institut Teknologi yang ada di Pulau Jawa. Karena di Sumatera pun sudah ada seperti itu. Banyak orang-orang yang baru mendengar nama ITERA itu menyangka ITERA lokasinya di Medan atau di Padang atau di Pekanbaru gitu kan. Nggak nyangka kalau lokasinya. Berarti tugas kami juga selaku humas harus sering-sering sosialisasi bahwa ITERA ada di Provinsi Lampung. Tepatnya di Kabupaten Lampung Selatan perbatasan antara Kota Bandar Lampung dengan Kabupaten Lampung Selatan. Iya Pak. Jadi tidak jauh dari kota juga. Iya. Nah, untuk mahasiswanya. Karena ini kan Institut Teknologi Sumatera. Apakah memang khusus untuk mahasiswanya Sumatera saja atau bisa siapa saja Pak? Kalau secara tujuan pendirian memang kita diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan Sumatera. Jadi putra-putri terbaik Sumatera dari ujung Aceh sampai Provinsi Lampung itu bisa kuliah di ITERA. Tidak perlu lagi nyebrang ke Pulau Jawa ya Pak ya. Cuman karena sistem penerimaan mahasiswa kita terbuka jadi sekarang juga berkembang. Tidak hanya dari Sumatera, bahkan dari Pulau Jawa pun, Pulau Jawa, Pulau-Pulau lainnya sudah ada mahasiswa yang berkuliah di ITERA. Jadi tidak hanya untuk mahasiswa dari Sumatera saja, dari seluruh Indonesia pun sebetulnya bisa dengan mengikuti skema penerimaan mahasiswa yang saat ini ada. SNMPTN, SBMPTN, Jalur Mandiri. Cuman kembali ke tujuan prioritas kita memang Sumatera. Jadi mungkin dari sisi persentase mungkin pasti dari Lampung dan dari daerah di Sumatera mungkin yang paling banyak ya? Iya saat ini kalau untuk persentase, untuk dari Sumatera itu kita 78 persen mahasiswa ITERA dari Pulau Sumatera, sementara 21 persen sisanya itu dari luar Pulau Sumatera. Untuk data lainnya kita juga ada lima daerah terbanyak penyumbang mahasiswa di ITERA. Yang pertama tentunya Provinsi Lampung itu di angka 51 persen, kemudian disusul Sumatera Utara. Sumatera Utara ya? Sumatera Utara ada di posisi kedua sekitar 13 persen, kemudian disusul Pulau Jawa sekarang, Jawa Barat. Jawa Barat ada posisi ketiga baru DKI Jakarta dan Sumatera Selatan. Jadi bisa dilihat ITERA sudah tidak hanya milik Sumatera, sekarang jadi milik nasional bahkan. Karena mahasiswanya dari luar Sumatera juga cukup banyak. Ada di posisi ketiga dari daerah Jawa Barat, kemudian dari DKI Jakarta, ibu kota kita. Itu semua kebanggaan tersendiri juga untuk ITERA dan untuk Sumatera tentunya. Macam beragam ya mahasiswanya dari mana-mana ada. Nah kalau buat mahasiswa yang ingin berkuliah di ITERA, nah pilihan-pilihan produknya apa-apa aja nih? Apakah sama dengan institut teknologi yang lain, di ITB misalnya atau di ITS? Tentunya berbeda. Karena ITERA mengemban misi tadi ITERA for Sumatera, jadi program studi-program studi yang kita rancang adalah sesuai dengan kebutuhan Sumatera. Saat ini sudah ada sekitar 30, sudah ada 35 program studi S1 yang ada di ITERA. Itu memang kurikulum dan lain-lainnya disesuaikan dengan kebutuhan Sumatera. Bahkan juga ada program studi-program studi yang kami pelopori, yang baru ada di ITERA seperti Sains Atmosphere dan Kepelanetan, itu kami program studi satu-satunya yang ada di Indonesia, yang ada di ITERA. Hanya ada di ITERA itu ya? Iya, Sains Atmosphere dan Kepelanetan, itu hanya ada di ITERA. Kemudian ada program studi teknik perkereta apian, ini baru tahun kemarin, ini juga baru ada di ITERA, jadi peminatnya sangat besar. Kemudian ada program studi Sains Data, Sains Data juga termasuk satu-satunya yang ada di Sumatera, yang di Perguruan Tinggi Negeri, ITERA menjadi pelopor. Lagi tanya sekarang nih ya, Sains Data. Iya, kami juga sedang mengusulkan dua program studi baru dan satu-satunya di Indonesia, itu ada program studi rekayasa kosmetik, itu era sedang mengusulkan ke pusat, mungkin dalam waktu dekat kita akan membuka program studi tersebut, kemudian juga ilmu dan teknologi keolahragaan, itu kami juga sedang mengusulkan. Jadi, prodi-prodi yang kita rancang adalah yang sesuai dengan kebutuhan Sumatera, kebutuhan saat ini, seperti itu. Jadi, buat adik-adik yang sekarang masih SMA, tolong dicatat, ITERA bakal buka dua jurusan, dua prodi yang mungkin nanti akan berguna buat ke depan, yang di prodi kosmetik. Rekai kosmetik. Iya, dan keolahragaan. Nah, ini menarik nih. Keolahragaan. Dan teknologi keolahragaan. Olahraga. Olahraga, ya. Jadi, nanti bisa satu bidang baru lagi nanti ada di Indonesia. Betul. Sepelah keperanetan dan perkereta apian, itu juga baru ada di Indonesia dan hanya ada di ITERA. Iya. Nah, kalau mengenai dosen-dosennya, sampai sekarang bagaimana? Nah, apakah dari luar atau sudah dari ITERA sendiri? Iya, saat ini ITERA sudah punya sekitar 500 dosen. 500 dosen. Rata-rata adalah dosen-dosen muda yang sangat kompeten dari perguruan tinggi ternama di dalam negeri, kemudian juga ada dari luar negeri. Kami sudah cukup banyak memiliki dosen, walaupun juga kami masih disupport oleh ITB, beberapa dosen kami datangkan dari ITB sebagai pembina kami, dosen luar biasa dari ITB. Jadi, selain tadi ada dosen ITB, juga ITERA sudah memiliki dosen-dosen tetap yang merupakan lulusan perguruan tinggi ternama dari dalam maupun luar negeri. Kemudian, dosen-dosen ITERA juga sebagian sedang menjalankan tugas belajar. Tugas belajar melanjutkan kejenjang pendidikan doktor atau S3, baik di dalam dan tidak sedikit juga yang melanjutkan ke luar negeri. Jadi, meskipun kampus baru, ITB sangat memperhatikan kualitas tenaga pengajar. Seperti itu. Ya, dan saya dengarkan banyak dosen-dosen luarnya itu dari ITB, bahkan almarhum Pak Rektor juga dari ITB. Nah, apakah ada hubungan ini antara ITB dan ITERA? Karena ada yang bilang, ITERA ini adiknya ITB, gitu. Ya, ITERA memang ada yang bilang adiknya, ada yang bilang anak kandung ITB. Karena saat pemerintah memutuskan mendirikan dua institut teknologi baru, memang ada dua institut yang ditunjuk untuk menjadi pembina-nya. ITB yang ditunjuk oleh pemerintah pusat, kemudian ITK dibina oleh ITS. Jadi, ITERA selama pembangunan ini akan dibina oleh ITB. Bahkan Pak Rektor kita almarhum selalu menyampaikan bahwa ITB ditargetkan dalam 25 tahun sudah setara dengan ITB. Jadi, selama untuk mengejar kualitas itu, kami juga masih di support oleh ITB, termasuk tenaga dosen, tadi almarhum Bapak Rektor juga merupakan profesor dari ITB. Kami memiliki dua wakil rektor, wakil rektor akademik dan wakil rektor non-akademik juga masih di support oleh ITB. Jadi, ITERA adalah anak kandung ITB, seperti itu. Yang dilahirkan dan dibesarkan di Sumatera. Nah, terkait lokasi, ini kan adanya di Lampung Selatan, persis tidak jauh dari Kota Bandar Lampung. Nah, kalau untuk teman-teman nanti yang mungkin tertarik kuliah di ITERA, kira-kira akses ke lokasi sudah seperti apa sekarang? Aksesnya sangat mudah sekali sekarang. ITERA hanya sekitar 500 meter dari pintu tol Jalan Lintas, tol Sumatera, Jalan JTSS ya, Jalan Tol Sumatera. Jadi, kami mempunyai jalan tol yang diberi nama juga pintu tol Kota Baru, ITERA. Jadi, nama ITERA juga menjadi nama pintu tol. Jadi, kalau dari bandara, Bandara Radin Intan, sekitar 30 menit menuju kampus, karena masuk akses tol. Dari Bandara Radin Intan, masuk tol, 30 menit sudah sampai, keluar pintu tol langsung disambut oleh kampus ITERA. Langsung ke gerbang ITERA itu ya? Iya. Kemudian juga kalau dari Pelabuhan Bakaweni, itu sekitar 1 jam akses dari tol Bakaweni langsung keluar ke pintu tol ITERA. Jadi, untuk aksesnya sangat mudah sekali. Kemudian kami juga, walaupun ada di wilayah Lampung Selatan, cuman kami sangat dekat dengan Kota Bandar Lampung. Betul. Jadi, untuk akses kendaraan umum dan lain-lain sangat mudah sekali. Bang Dini, sudah ke lokasi soalnya, sudah lihat, persis di gerbang batas itu persis kampusnya. Iya, pintu keluar tol, belok kiri, langsung masuk kampus ITERA. Pokoknya, keluar tol, langsung ke gerbang ITERA, langsung masuk ke kampus ITERA. Nah, saya kasi jalan-jalan juga ke dalam banyak gedung baru dan sebagainya. Kalau dari sisi fasilitas, yang sudah ada apa? Karena saya lihat ada asrama mahasiswa, ada waktu itu lagi dibangun listrik tenaga surya dan sebagainya. Iya, meskipun baru berusia 6 tahun, kami sangat bergerak cepat. ini juga peran begitu besar dari almarhum Pak Rektor kita, Bapak Rektor, Profesor Insinyur Oviar Zainuddin Amin yang baru saja meninggalkan kita, kami sangat kehilangan. Cuman, berkat kerja keras beliau juga, ITERA bisa secepat ini, meskipun baru memasuk tahun ke-7, ITERA sudah banyak memiliki fasilitas. Mulai dari gedung perkuliahan, kita memiliki gedung kuliah umum, kemudian gedung kuliah C, E, D, E, F itu kami sudah memiliki, kemudian kami memiliki laboratorium teknik, ada tiga laboratorium teknik dan tahun ini kami membangun satu laboratorium teknik lagi, jadi sudah cukup banyak, selain itu ada fasilitas umum, ada gedung asrama, asrama mahasiswa, kami sudah memiliki gedung asrama. Asrama mahasiswanya itu ada tiga tower kalau nggak salah waktu itu ya? Iya, kita terus membangun, ditargetkan, ITERA memiliki 11 tower asrama mahasiswa, jadi nanti semua mahasiswa baru harus masuk ke asrama, karena saat belum dapat menampung semua mahasiswa, kami masih menggunakan seleksi siapa yang harus atau bisa masuk ke asrama. Selain yang tadi, juga kami mempunyai PLTS tadi, betul sekali, tahun pembangkit listrik tenaga surya, ITERA mempunyai PLTS terbesar yang ada di kampus berkapasitas 1 megawatt peak, itu sudah beroperasi mulai awal tahun 2000, awal tahun kemarin ya, kita operasionalkan, itu sudah beroperasi menjadi laboratorium juga, itu juga menjadi PLTS terbesar yang ada di kampus di Indonesia, kebanggaan kami juga. jadi mahasiswa beberapa program studi sudah bisa melakukan praktikum langsung ke PLTS, kami juga mengundang banyak peneliti, baik peneliti dari kampus-kampus lain atau peneliti umum untuk melakukan riset tentang energi terbarukan di kampus ITERA, bahkan peneliti dari luar negeri pun kami undang untuk bisa melakukan join riset di PLTS ITERA. Selain itu, masih banyak fasilitas lain, fasilitas pendukung perkuliahan juga, ada kebun raya, kebun raya yang luasnya 40 hektare lebih, lebih besar dari kebun raya Bogor, itu juga tempat untuk konservasi flora yang ada di Sumatera, kemudian juga untuk praktikum mahasiswa beberapa program studi yang terkait. Masih banyak fasilitas yang akan terus ITERA bangun, kami juga terkenal dengan, ya, ada fasilitas smart, BRT ITERA, itu juga dipersiapkan untuk mendukung mahasiswa, perkuliahan mahasiswa, antar gedung, dan lain-lain. Kita sudah punya 10-10 bus dari Kementerian Perhubungan Pusat untuk ITERA. Kalau nggak salah juga salah satunya bus kampus yang kena sama dengan Kementerian Perhubungan, kalau nggak salah itu ya? Ya, kami jadi pilot project juga untuk pengembangan smart bus kampus yang ada di ITERA. Hanya saja karena saat ini sedang pandemi, mahasiswa juga perkuliahan daring, sementara bus dioperasionalkan sesuai kebutuhan saja. seperti itu. Nah, dari sekian banyak fasilitas tadi, kalau uang kuliah bagaimana? Uang kuliah itu nggak, ITERA menerapkan UKT sama seperti kampus-kampus lain, UKT di ITERA ada 8 golongan, golongan paling rendah itu ada 500 ribu di angka 500 ribu per semester, kemudian golongan paling tinggi di angka 9,5 juta per semester. jadi UKT mengikuti kemampuan dari wali atau orang tua calon mahasiswa yang tergantung dari informasi penghasilan orang tua apabila nanti ya? Uang kuliahnya. Betul, nanti ada skema pengisian data biasanya saat mahasiswa awal sekali diterima nanti akan ada verifikasi untuk penentuan UKT. Selain itu juga banyak beasiswa selain ada Kartu Indonesia Pintar Kuliah di ITRA juga banyak yang mendapatkan beasiswa tersebut. Kami juga ada banyak sumber-sumber beasiswa lain baik dari pemerintah pusat kemudian pemerintahan daerah BUMN swasta dan lain-lain. Jadi mahasiswa juga bisa berlomba-lomba untuk mencari beasiswa ketika berkuliah di ITRA. Saya kan tahun lalu kan sudah sempat ke sana keliling-keliling itu kan sangat luas sekali sangat luas sekali capek kalau keliling di ITRA udah pakai motor padahal itu keliling-keliling itu kan katanya ada yang memberikan informasi katanya nanti akan ada dibangun stadion juga katanya di sana betul itu ya? ITRA secara master plan nantinya akan sangat lengkap kita selain memiliki gedung perkuliahan laboratorium fasilitas umum poliklinik kesehatan saat ini sudah ada untuk di master plan kami akan memiliki sport center sport center itu pusat olahraga tidak hanya untuk ITRA bahkan nantinya bisa untuk Provinsi Lampung ketika menggelar event-event olahraga nasional bahkan internasional itu juga di dalam master plan kita sudah dirancang jadi akan ada sport center di ITRA yang masih terus dipersiapkan banyak fasilitas lainnya sesuai master plan kita ada rumah sakit dan lain-lain di dalam kita kami juga saat ini sudah punya satu yang membanggakan juga ada stasiun pengamatan bulan internasional itu ada kami mendapatkan bantuan dari salah satu perusahaan teleskop di Jerman itu kami akan mempunyai stasiun pengamatan bulan internasional yang di dunia ini hanya ada sekitar 11 atau berapa salah satunya ada di ITRA itu untuk mengamati bulan karena ITRA juga mempunyai UPT punya observatorium astronomi ITRA Lampung Oail itu juga menjadi sebuah kebanggaan kita karena biasanya kalau kita mau observatorium kita harus ke Bandung ke Boska kalau di Sumatera ternyata ada di ITRA nantinya tidak perlu lagi jauh-jauh terakhir Pak Rudiansah apa kira-kira yang membuat alasan orang harus masuk ITRA alasannya karena ITRA akan menjadi pusat unggulan yang ada di Sumatera atau Center of Excellence di Sumatera ITRA akan tumbuh menjadi kampus kebanggaan masyarakat Sumatera dan Indonesia tentunya kami juga senantiasa berjaring dengan kampus-kampus internasional bahkan karena kami meskipun ada di Sumatera ITRA juga akan menjadi bagian dari kampus-kampus di belahan dunia jadi silakan pilih ITRA kita akan terus bergerak akan tumbuh menjadi kampus kebanggaan Sumatera dan Indonesia tentunya menjadi Center of Excellence di Sumatera dengan keragaman sumber daya yang ada di Sumatera akan kita terjemahkan dalam sains dan teknologi yang ada di ITRA itu Pak baik terima kasih banyak Pak Rudiansah bagi yang ingin kuliah ITRA ini bisa menjadi pilihan karena prodi-prodinya memang disesuaikan dengan kebutuhan zaman makanya disana ada sains data ada biomedik ada keplanetan ada perkerta apian jadi ini menjadi salah satu pilihan bagi kawan-kawan yang sekarang mungkin masih SMA dan sebagainya mungkin tahun depan ITRA sudah bisa menjadi pilihan dan bagi Anda-Anda yang menonton video ini di channel youtube silahkan kalau ada pertanyaan untuk Pak Rudiansah silahkan sampaikan di kolom komentar nanti akan kita teruskan ke Pak Rudiansah untuk dibalas satu persatu misalnya mau nanya di ITRA itu kos-kosan gimana sih gitu-gitu nanti banyak itu saya sudah kesana di Belwis namanya banyak disana iya Belakang Wisma Belwis banyak disitu sudah kayak pasar malam disitu kalau malam hari itu masih semuanya baik Pak Rudiansah terima kasih banyak atas waktunya di Debarat Terima kasih Pak Denny sudah menjadi kebanggaan bagi Sumatera tentunya dan bagi Indonesia juga terima kasih saya tutup pembicaraan kita ini dengan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Baik terima kasih banyak Pak Rudiansah waktunya terima kasih